Oke guys, jadi ini terakhir kalian berisikir riding sama Emon ya. Jadi mau tuker yang mana Emon nih? Ini kan lagi prosesnya ego, papai ego katanya tadi. Porong kita jemput aja gimana? Wah gila. Oke guys. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ariel di Reels Moto. Nah, alhamdulillah nih, hari ini kita akan kedatangan vlogger yang jauh-jauh dari Lampung, katanya anak daerah. Nah, bersama motornya yang sedang viral-viralnya, yaitu si Emon. Nah, kita akan ngebahas tentang apa, kalian pasti penasaran selanjutnya di Reels Moto. Nah, kayaknya dia sudah datang nih. Ini dia nih, langsung datang dengan tamu spesial kita. Wey, luar biasa. Pak, nyampe juga nih pak? Iya pak, ayo biasa. Ini pak, ini pak. Ada hadiah nih pak? Iya pak. Hadiah buat bapak nih? Iya, lagi pak. Udah, Assalamualaikum, baik-baik ya. Semuanya. Bahasa Thailand dong, ada yang ngerti? Iya, sudah habis-habis-habis, ini Indonesia habis-habis, Bekasi panas, rap. Wah gila, maksudnya jauh-jauh nih dari Kuningan ya? Iya pak, Kuningan mana pak? Kuningan Sukabumi. Oh iya, Kuningan Saran. Kuningan Jakarta, kita tempel dulu nih. Tapi gimana pak, nyampe Bekasi rasanya gimana nih? Panas pak. Panas banget pak Bekasi, gokil. Luar biasa ya? Udah bawa tas lagi. Udah bawa tas, udah kayak sekolahan ya kan? Waduh, waduh. Udah masuk, masuk dulu pak. Masuk dulu pak. Oke pak, siap. Iya, iya, iya. Kita minum dulu. Ngetayang dulu pak. Oh iya pak. Iya, iya. Apa mau minumnya pak? Es teh manis pak biasa. Oke, oke. Ada air olis sih. Es teh manis aja. Oh iya, iya. Ah udah warteg bahari gak disini? Eh masuk, masuk pak. Ini aja kalian lah. Sini cukup. Masuk gigi aja pak. Silet ini pak dipakai? Silet pak, iya pak. Perjemuran pak. Luar biasa. Jadi gimana perjalanan macet? Wah gila pak, jangan tanya pak dari Kuningan Jakarta kesini ya deket sih sebenernya guys. Cuma macetnya juga. Macet di Geraci Konde. Iya kan? Oke guys, jadi ini terakhir kali bereskir adding sama Emon ya. Ini mau ditawar, 150 juta tadi ya? Iya, iya. Bener, bener, bener. Gila, ditawar 100 juta pak. Waduh, udah. Gue terondolin loh banget. Iya, iya, iya nih. Aduh. Bisa lah naiklah dikit lah. Iya. Tambahin gopet ya? Eh, jangan pak. Udah pak. Waduh, terima kasih loh. Udah dateng jauh-jauh. Kita dateng dulu, gue mau liat dalemnya penasaran tadi. Udah dalemnya kayak gini. Nah, akhirnya lo dateng juga pak. Terima kasih nih pak. Udah jauh-jauh nih pak. Iya, pak kayak gini. Pake gini-gi-gi-gi ya. Iya. Udah. Udah, moge. Lo pertama kali loh. Kelompi-kelompi, soalnya catnya tuh. Iya juga. Best Best and B. Nah, jadi nanti spill dong gue aja ya. Kira-kira apa nih? Siap, siap, siap. Taruh lu pak, taruh pula. Oh iya, iya. Oh iya, orang jauh nih dateng. Ini gimana nih proses perkembangannya nih kayaknya. Tuh, gila artis semua gue ya. Oh iya dong. Oh gila. Tanya. Amin nih. Nah, siap ini. Ini siapa nih kayak gini. Siapa lah. Dan-danan ya. Ya ampun lah, kata atas gue ya ampun. Iya lah. Kalau kata atas gue kan. Apa kata atas gue tuh. Kata itu beli baju. Moker doang mahal. Jadi mau tuker yang mana emon nih? Eh? Engga, jangan-jangan. Pokoknya tunggu aja guys ya. Kalau misalkan nonggol di postingan real, gue tuh udah dijual. Oh iya bener. Kalau kayak gue sih oke sih. Hah? Kok bener-bener lu Pak? Mas. Gak apa-apa, gue trondolin lagi. Bodinya gue ganti balik. Lupa, lupa. Oh iya Pak. Lupa. Ya gak sih. Ini gue pake tas tracker ID ya. Ini tasnya juga lumayan bagus banget. Wah masuk lagi Pak. Aduh. Aduh, minum lupa. Iya, iya. Ini motornya banyak banget nih guys. Eh tadi minta apa? SMA manis ya? Bentar-bentar Pak. Ini keren banget ya. Jadi kawan-kawan. Kalau misalkan kalian. Yang mungkin mau cari motor-motor besar. Kalian bisa langsung main-main kesini. Lihat unitnya. Biar lancar. Wah ngomongnya biar lancar. Udah jadi tanya-tanya ya. Iya, iya. Oh udah sesuai script ya Pak ya. Sesuai. Udah sesuai SOP jadi. Sudah sesuai SOP ya kan. Setiap konsumen langsung siapin ST manis. Nanti gue kasih saran nih guys ya. Keuntungan menjadi customer Real Smoto. Wah, iya kan. Nomor akhir. Mendapatkan ST manis. Grafis. Terima kasih. Sembilannya thank you nih Pak. Minum dulu Pak ya. Wah terima kasih loh Pak. Ini udah nyampe nih. Iya Pak. Makasih Pak minum. Minum dulu Pak minum dulu. Oh semangat Pak. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya 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 iya. Jadi ada agenda apa nih Pak? Mengundang Blue Rizky jauh-jauh ke bekas. Semarang. Deket sebenernya ya. Deket sebenernya. Iya. Macetnya yang bikin jauh. Ya kan banyak sharing lah. Belajar banyak sama Blue Rizky. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol kan nih. Tentang apa namanya. Kehidupan yang Blue Rizky yang katanya motornya bodong. Nah nanti buat yang belum nonton nanti di-spill lagi nih. Gila. Nah nanti kemarin itu kita udah ngobrol-ngobrol kan. Iya. Tapi M1 nya kan belum diomrolin Pak. Oh iya. Bersini ya. Boleh ya ntar kita spill ya. Jauh banget guys ya. Sini videonya dari Jakarta ke sini. Bener-bener. Berapa kilo Pak kemarin tadi? Gue dari Karang Tengah sih sebenernya Pak. Ya misalnya 30 lah. 30 kilo. 30 kilo. Berserah. Naik pairing lagi. Pinggang kapan nggak? Kalau CBR enak Pak. Oh karena modalnya agak. CBR600 tuh termasuk motor city bike yang sangat lovable dan juga manusiawi lah. Ini nggak di-endorse sebenernya? Hmm? Ini nggak di-endorse sebenernya? Nggak di-endorse. CBR600 tuh emang enak. Eh jangan gara-gara sering gue di Honda nih sama camnya. Nggak kok. Motor beli Pak. Ya ampun. Si bapak. Enggak ini saya ke Honda maksudnya. Saya emang main di Honda. Dapet undangan test ride gitu. Tapi ya nggak beli juga. Maksudnya Honda kirim lah satu motor yang udah di-review. Soalnya buat Mula Rizky kan. Amin ya Allah. Tadi saya salam ngomong Pak. Saya bilang Bunda Emon tadi. Itu istri saya ya Pak? Gimana sih? Bapak malah istri saya yang disebut. Jadi mau nanya-nanya tentang Gita Review gue boleh nggak? Gue sambil minum nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa lah. Bapak akan haus. Nah akhirnya ada juga nih Bunda Emon. Eh bukan ya? Bunda Emon mulu sih Pak. Tadi saya ngomongnya Bunda Emon mulu Pak. Minum dulu Pak. Iya iya iya. Kayaknya dorang minum nih. Iya haus Pak. Haus haus haus. Emon ya Emon ya? Iya Pak. Kenapa Emon namanya? Kenapa namanya Emon? Karena dulu warnanya kayak Doraemon. Oh gitu. Jadi dulu sempet warna. Ini semua color udah tau tapi? Beberapa tau sih. Cuma nggak tau ya. Oh jadi modelnya ini emang kayak Doraemon. Bener Pak. Modelnya kayak Doraemon. Udah kok pecinta animal juga berarti? Iya Pak. Nah multifungsi kan? Belum ada Moge ada dudukan Minum. Iya deh. Ini apa basicnya motor apa nih Pak? Ini CBR600 Pak. Emang basicnya udah CBR600 Pak. Nggak ada modipan semacamnya. Yang bodong itu ya? Iya. Siapa sih yang ngomong kayak gitu? Maksudnya banget deh. Maksudnya motor bodong sih. Sulat-sulat full paper dong lengkap. Luar biasa. Demi karir yang cemerlang. Bener-bener. Kan nggak lucu lagi di jalan tuh tau di stop motor ke Sita. Ini tahun berapa sih? Ini tahun 2008. Oh nah kalau CBR600 kan karakternya dia napotnya dipantet nih. Napotnya dipantet. Wih gue udah dijemput Pak. Tentu lupa ya. Bang si bang. Mana nih? Mana kok. Aduh deh. Serloxnya udah bener nih. Keliatan nggak? Pak sini Pak. Kenapa lo memilih dari sekian Moge motor? Kenapa lo memilih Emon ini harus motor ini? Kenapa? Karena satu harganya sih Pak. Gue mampunya cuma beli yang ini. Betul aja. Terus harganya juga ikut terjangkau sih pada saat merah gue beli. Dan juga ya. Ganteng sih memang. Karena udah dimodip. Udah gue rapihin. Awalnya dulu? Awalnya kondisinya kurang sih. Kurang rapi. Jadi ya gue rapihin. Jadi alhamdulillah lah. Sekarang enak dilihat. Ini juga udah di chat kan kemarin sama si Panca Gerage. Panca Gerage. Ini chat ya bukan dekal ya. Jadi udah di rapi. Oh ini chat ya? Chat Pak. Bukan dekal Pak. Cakep sih ya. Pengen grafis langsung. Jadi emang di ferry-nya anniversary Honda 30 tahun. Anniversary ke 30 tahun. Luar biasa. Ini berapa nih Pak kalau men chat kayak gini? Kena 8 Pak. 8 jutaan Pak. 8 juta? Panca Gerage. Tapi cakep sih Panca Gerage. Iya Pak. Yang bikin mahal ini ya Pak. Clear-nya. Oh. Jadi kayak warna. Clear-nya tuh pakai clear apa gitu. Gue lupa namanya. Oke oke. Ini kenal pot pakai apa nih? Kenal pot gue pakai ini. Dari Purbalingga ya. Vilan. Gue first cemen. Wuih. Ada tulisan gue first cemen lupa aja. Ini biasanya dia kalau misalnya komen tuh selalu timbul nih. Iya gue first cemen lupa aja. Iya Pak. Tadinya ada di sana. Maaf ada iklan lu Pak? Tampak. Mau lewat ya? Eh meng. Aduh meng. Selimang tuh. Ah. Lagi ngona. Malah lo situ. Nanti apa aja yang udah modif nih Pak. Diamon ini Pak. Pertama part carbon. Beberapa di bagian pemanis aja ya. Iya. Terus kedua. Kerapot racing pakai Vilan. Terus juga pakai. Brembo. Depan belakang udah full Brembo. Terus. Untuk hand grip. Gue pakai dari Haidesu ya lokal. Kebanyakan lokal sih Pak. Terus ini Ken Moto. Produknya si Lace. Udah sih banyak kan nih itu sih Pak. Haidesu. Saya gitu ngecet. Sama dudukan minum ya. Ini modifikasi paling termahal di sini. Benar-benar. Ada sih. Itu doang rata-rata sama WR3 sih. Beberapa part nempel. Baut-baut WRT. Oh berarti ini part-part karbon ya. Part-part karbon. Udah ada karbon. Udah ada yang dirapihin. Udah setion udah diganti. Rem kiri kanan udah ACO 1 sama Brembo RCS. Wih dalam genggaman. Ini emang kayak begini ya. Itu artinya kalau dari kanan ke kiri Indonesia bersatu dalam genggaman. Wih. Nih. Jadi ada arti apa. Tapi untuk CBR sendiri nih CBR 600 ini. Nyaman gak sih kalau udah dipakai jalan. Nyaman banget sih. Untuk dia ini motor daily sih. Daily enak banget. Walaupun dia keras ya sebenernya ya. Iya motornya itu kalau misalkan untuk harian. Masih cukup manusiawi lah di jalanan. Oke oke oke. Keren juga sih sebenernya. Tapi ngomong-ngomong ini kilometernya udah. Udah 45 ribu. 45 ribu. Karena emang basicnya motornya sebenernya udah gak mau gue jual. Oke oke. Pak tapi mohon maaf nih. Ada yang mau lewat dulu. Iya. Nanti pak. Kita skip dulu pak ya. Skip dulu. Maaf pak iklan pak tadi. Pak lewat pak. Tadi mobil guys. Ini emang biasa. Jadi ini emang kalau CBR 600 itu kelemahannya kalau gak dikasih bracket ini dia pairingnya lewat-lewat. Oh. Makanya saya permanenin dibuatin bracket aja. Unik sih pak. Keren pak. Iya. Emang pemikiran ajak. Iya luar biasa. Kalau saya tuh ngeliat Mognodul tuh ada bumpernya ada pengait-pengait gitu kan. Iya. Iya. Lu pasang aja lah disini. Belum ada loh ini kayaknya doan yang only kayaknya. Jangan kan nih pak. Ini doang nih dudukan minum kan tadi. Iya bener. Ini hilang sekarang. Luar biasa. Tapi yang tadi ini mencuri perhatian saya ini juga nih pak nih. Ah. Bukan ojet. Bukan ojet. Ya kalau saat lain kan ini tuber-tuber atau artis-artis atau. Harus ojet. Ini bukan ojet malah. Ini bukan ojet malah. Ini bukan ojet malah. Betul-betul. Ada mobil lagi. Bodoh lah. Enggak sih pak. Nah bukan. Ini gak di endorse ya mobil itu pak ya. Mobilnya pindahin. Ini kan lagi prosesnya ego. Papego katanya tadi. Wah udah bener. Bun ditawarnya pego bun. Waduh. Ini bener bun. Iya nih bun nih. Ini motor udah pernah keluar kota mana aja nih paling jauh nih pak. Bandung. Motor dengan Purbalingga. Motor ini udah mengaspal di Purbalingga. Purbalingga yang? Bandar Lampung. Iya. Kerui. 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 Udah. Wah mau lewat lagi nih pak. Ini bener-bener. Ini bener-bener. Ini bener-bener jadi lewat. Aku udah masuk lagi pasal. Oke. Oke. Gimana? Oke. Terus ini motor ini gue modifikasi sesuai dengan kebutuhan gue di jalan. Jadi memang ada dudukan minum, ada tempat casan HP, ada dudukan HP. Jadi emang basicnya motor ini gue modifikasi gak cuman dari bentuk, gak cuman dari part. Tapi bisa untuk pergi jauh dan semacamnya gitu. Karena kan fairing kan biasanya pegel kan identiknya. Sehingga biar. Sehingga bisa ada dudukan HP, cas, sama dudukan minum. Itu doang kalau gue. Iya betul-betul. Ini rencana mau dimodifikasi apa lagi nih pak nih? Udah gak ada lagi. Ganti piringan cakram ini piringan cakram ini piringan cakram gue yang sebelah kiri emang gak gap enggak sih. Jadi masih sedih banget lah di bagian piringan. Eh motor ini tuh sekarang lagi sakit di bagian kaki-kaki. Piringan cakram ya? Terus step gue tuh lagi bermasalah step kaki. Makanya tuh. Buat effort yang luar biasa. Berarti kan gue harus SOP nih. Pempatul lah bener lah. Nah jadi. Jadi yang harus. Aduh. Gak gitu pak. Oh gak gitu iya. Kan gak dijual pak. Kalau dijual ya. Oh gitu. Jadi gini aja saya beli piringan cakram ini yang baru. Oh iya iya. Amin 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 amin. Ini jadinya. Ini berada pedagang dan konsumen. Betul betul. Cakep juga sih pak. Tapi berarti yang dulu yang lama tuh yang bigsen? Ada di rumah. Siapa Porong namanya? Porong. Dia masih ngendep di Bandar Lampung. Berharap dipindahin ke Jakarta. Nah jadi. Kita boleh spill gak nih setahun ke penonton nih? Apa emang? Porong kita jemput aja gimana? Wah gila. Hah? Gimana? Boleh. Jangan-jangan Porong mau dihadirkan? Boleh. Porong mau dihadirin ya? Eee. Boleh dong. Gila di towing? Kita towing aja. Kita ke Lampung, kita kesih lagi. Mantap beragang ya. Thank you banget ya buat Rios Moto ini udah menghadirkan. Iya iya. Motor legendaris Porong. Gimana menurut bapak? Pas gak nih kita kesana sambil? Vacation ya? Iya dong. Boleh boleh. Sambil jalan-jalan. Bisa lama juga paling sehari sih kayaknya. Sehari aja. Kan udah naik kesana kan naik kapal udah vacation juga. Boleh boleh. Nanti kita atur. Nah tuh harapannya nih pak? Udah datang kesini gimana nih pak? Buat Rios Moto? Harapannya sih untuk Rios Moto. Semoga pertama bisa lebih baik ke depannya. Amin amin. Makasih loh tadi masukannya pak. Iya tadi juga udah beberapa pasukan udah gue masukin. Terus juga untuk ke depannya semoga bisa lebih populer. Amin amin. Semoga followersnya makin banyak. Amin. Dan juga dipermudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Dan inget. Kejujuran adalah yang pertama. Waduh thank you. Terima kasih juga buat bapak nih. Blorizky udah jauh-jauh dari Lampung ya kesini. Semoga nanti ke depan kita bisa bikin berbuat banyak. Dan ada manfaatnya gitu aja. Oke guys jadi itu aja. Tranky buat Blorizky. Terima kasih nih buat Rios juga atas jamuannya. Terima kasih banget buat semua kawan-kawan. Rios juga udah datang. Nah udah datang kemana pak? Eh udah datang. Udah menjamu Blorizky. Thank you banget. Siap siap. Buat mbaknya. Oh iya. Pak terakhir pak. Ini kan penonton bapak ini kan fansnya banyak orang Thailand pak. Mungkin ada yang mau diucapin buat fans-fans di Thailand gitu pak. Buat kawan-kawan yang masih galau. Memikirkan wanita. Selalu ingat kata pepatah dari orang Thailand. Oh yaudah. Oh siapa? Siapa pak? Gak apa pak? Iya iya. Gue sampai bu yuk. Ada kucing. Hahaha di kucing. Pesawat. Iya ada lagi. Kayaknya darat. Kan? Darat, udara, air, kucing. Oke jadi itu aja ya. Blorizky ya. Thank you ya waktunya. And see you. Dadah. 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 selamat menikmati